Aktivitas Gunung Api Lewo Tobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur NTT kembali meningkat pada selasa pagi. Sementara warga kesulitan mendapatkan makanan di poskod pengungsian karena kurangnya bahan makanan. Gunung Api Lewo Tobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur NTT kembali erupsi selasa pagi. Gunung Api Lewo Tobi mengalami erupsi sejak 23 Desember 2023 lalu. Pihak pos pengamatan PVMBG Lewo Tobi laki-laki merekomendasikan agar warga tidak beraktivitas dalam radius 4 km, menyusul ancaman dan potensi muntahan material. Sementara sejak 2 hari terakhir, sebanyak 1.300 lebih jiwa mengungsi ke kantor camat Ulang Gita. Sebagian diantaranya merupakan lansia dan anak-anak. Para pengungsi ini sangat membutuhkan masker, makanan, alas tidur, kebutuhan balita dan juga lansia. Salah satu relawan di dapur umum menyebut dirinya kesulitan menyiapkan makanan bagi para pengungsi karena ketiadaan bahan makanan. Sementara itu penanggung jawab posko menyatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan Pemkap Flores Timur guna menyiapkan kebutuhan logistik bagi para pengungsi. Diharapkan itu bahwa ini butuh perhatian dari pemerintah dan pihak-pihak yang berkaitan dengan yang diharap sekarang itu air minum, air minum juga perlu dengan ini di WCC atau juga, di belakang ini MTK juga hanya satu. Sedangkan daya tampung masyarakat di sini kan cukup banyak. Gak saat ini hujan abu vulkanik masih terjadi di lokasi pengungsian. Aktivitas Gunung Lewatobi laki-laki pun masih terus meningkat. Dari Larantuk Kanusa Tenggara Timur, Tofi Koban, TV One mengabarkan.